Intro Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah nama-U Nah ini bagaimana Pak Paul kita Harus menyikapinya Jadi kita mesti memang mempunyai sikap Yang lebih berimbang Pak Gunawan Ada orang yang Akhirnya berkata begini Oh Tuhan udah ampuni Gak apa-apa ya maklumlah Manusia bisa bersalah ya gak apa-apalah Kan ini adalah Ya bagian dari kita Sebagai manusia yang terbatas Yang gak sempurna Jadi ada orang yang cenderung Pokoknya ya menggampangkanlah kesalahan Tapi ada juga orang yang Terlalu menyulitkan Atau membuat masalah kesalahan itu Sesuatu yang seolah-olah Kartu mati Gak ada lagi pengampunan atau penebusan Gak ada lagi pengharapan Jalan keluar Seolah-olah kalau kita salah Pasti akan dapat hukuman Tuhan Atau apa-apa Nah kita mau mempunyai pandangan Yang lebih berimbang ya Bahwa kesalahan itu Memang ya Sebuah kesalahan Dan seringkali memang berbuntut Ya gak Gak bisa kita memastikan Pasti gampang lah Akan beres semuanya Tuhan ampuni Tuhan akan Pokoknya selesaikan masalah kita Gak tentu Gak tentu Nah tapi juga sebaliknya Kita juga jangan tergesa-gesa Pokoknya Wah habis dah semuanya Gak ada lagi hari depan Gak ada lagi pengharapan Satu kesalahan telah diperbuat Hari kiamat lah semuanya Nah kita juga jangan sampai begitu Ini kesalahan yang berkonotasi Dengan dosa gitu Pak Paul ya Jadi memang kesalahan Bisa dua-duanya Pak Gunawan ya Jadi memang Ada kalanya kita berbuat kesalahan Yang langsung berkaitan dengan Kendak Tuhan Tapi juga ada kalanya Kesalahan yang tidak Berkaitan dengan kendak Tuhan Misalnya nih ya Kita mau membeli rumah gitu Tapi tergesa-gesa gak jelas Asal-usulnya kita beli itu rumah Eh udah beli itu rumah Baru tahu Tanahnya tanah sengketa Misalnya Datang orang ini Datang orang itu Nuntut Kita kaget Kita pikir udah beres Semuanya padahalnya Kita gak cek hati-hati Ternyata memang ada masalah Dengan tanah ini Nah memang itu kan Bukannya dosa Bukan Tapi kesalahan Nah itu akhirnya Juga berbuntut panjang Jadi sekali lagi Saya mau tekankan Hidup memang perlu Berhati-hati Tapi bagi orang Seperti itu Pak Paul Itu kadang-kadang bisa dirasionalisasikan Dengan mengatakan Iya saya dulu Kok gak tanya Tuhan dulu Sebelum beli rumah ini gitu Pak Paul Jadi itu dianggap dosa oleh dia Pak Paul Bisa Bisa Tapi kan Kita juga tahu Ada orang yang Bertanya dulu kepada Tuhan Dan berdoa dulu ya Namun ya tetap aja Gak hati-hati Langsung tabrak aja Langsung beli aja itu rumah Harganya murah lah Apalah Gak pernah hatikan Dengan surat-suratnya Jadi ya memang Saya tahu ada orang yang Seolah-olah semuanya itu Di tangan Tuhan Jadi kalaupun Sampai ada masalah Seperti ini Ya Kan saya sudah berdoa Tapi ya Kita tahu Tuhan juga Mengharapkan kita Bukan saja berdoa Tapi juga hidup Bijaksana Yang Pak Paul Maksudkan dengan Berakibat panjang Itu seperti apa Pak Paul Ini begini Pak Gunawan Yang kita masih Pertama-tama sadari Adalah bahwa Konsekuensi dosa Ini dalam pengertian Kita melakukan kesalahan Yang bersifat dosa Konsekuensi dosa Tidak sama dengan Hukuman dosa Sebagai contoh ya Mungkin sebelum bertobat Kita hidup sembarangan Dan tidak bertanggung jawab Sebagai seorang ayah Pada saat anak Telah akhir balik Barulah kita bertobat Kita berusaha hidup Sesuai dengan kehendak Allah Namun Tadkala kita ingin Mendekat dengan anak Ya malah menjauh Nah Suatu kita memberinya nasihat Bukan mendengarkan Dia malah melawan Nah Ini adalah contoh Dari konsekuensi dosa Pak Gunawan Oleh karena Dulu kita hidup Dalam dosa Dan tidak melakukan tugas Sebagai seorang ayah Akhirnya anak Tidak dekat dengan kita Dan Mungkin saja Ia menyimpan Kemarahan kepada kita Sekali lagi Ini konsekuensi dosa Ini bukan hukuman dosa Kenyataan bahwa Sekarang anak Tidak dekat dengan kita Bukanlah pertanda Bahwa Tuhan Tengah menghukum kita Jadi Jangan terburu-buru Mengatakan bahwa Apa yang terjadi sekarang Merupakan Hukuman dosa Jadi sekali lagi Kita mau bedakan Antara konsekuensi Dan hukuman Tapi bagi orang yang Melakukan kesalahan Atau yang berbuat dosa itu Pak Paul ya Itu kan seringkali Konsekuensi itu Dirasakannya juga Sebagai hukuman gitu Bentuk Salah satu bentuk Dari hukuman itu Konsekuensi yang harus Dia jalani itu Betul Jadi misalkan Kita ini melakukan Sebuah tindakan kriminal Kita kemudian ditangkap Dijatukan hukuman Kita harus mendekam Di penjara Nah itu adalah Memang Sekaligus Itu adalah konsekuensi Sekaligus hukuman Dari kesalahan Yang telah kita perbuat Jadi ada waktu-waktu Memang Konsekuensi Dan hukuman Itu sama ya Tapi Saya tetap juga Meminta Para pendengar kita Untuk Berhati-hati Jangan Langsung mengaitkan Konsekuensi Dengan hukuman Contoh yang lain Misalnya Kalau misalnya Ada seseorang Makannya itu Nggak jaga lagi Sembarangan gitu Nah Kita terus berkata Wah Tuhan nggak suka loh Orang makan sembarangan Tuhan mau kita jaga tubuh Karena kan tubuh ini adalah Baik Allah Jadi Oke lah Jaga Kamu jangan makan sembarangan Tapi orang ini Rupanya nggak mendengarkan Kita terus saja Makan sembarangan Dan akhirnya Jatuh sakit Nah kita Langsung kan bisa berkata Ini hukuman Tuhan nih Makanya kamu sakit berat sekarang Tuhan menghukum kamu Ya belum tentu Itu hukuman Tuhan Yang udah pasti adalah Itu konsekuensi Dari perbuatan kita Yang makannya sembarangan Jadi sekali lagi Jangan kita tergesa-gesa Ya Melabelkan sesuatu Sebagai hukuman Tuhan Belum tentu Bisa jadi Ini adalah Konsekuensi Dari perbuatan kita Nah kalau begitu Yang disebut hukuman itu Seperti apa gitu Pak Pak Jadi kita membedakannya Adalah begini Pak Gunawan Kalau yang kita lakukan Jelas-jelas Memang adalah Sebuah Dosa Dan Nah Jelas-jelas Bahwa Waktu kita melakukannya Juga Kita melakukannya Sengaja Melawan Kurang ajar Kepada Tuhan Besar kemungkinan Yang kita nanti terima Adalah hukuman Jadi dalam contoh yang pertama Saya berikan tadi Orang yang Nggak kenal Tuhan Hidupnya sembarangan Akhirnya Anak-anaknya jauh dari dia Nah kemudian dia bertobat Anak-anaknya Nggak bodoh sama dia Nah saya lebih labelkan itu Konsekuensi Sebab Orang itu juga memang Saat itu Nggak mengenal Tuhan Hidup jadinya Di luar Tuhan Semarangan Tapi misalnya Kita ini udah tahu ya Bahwa inilah Gendak Tuhan Tapi kita sengaja Melawannya Apa yang kita alami Adalah Hukuman Ini sama seperti Yang dia alami oleh Yunus Ya kita bicatat Tuhan memerintahkan dia Pergi Untuk Memberitahkan Peringatan Kepada warga Niniwe Tapi Dia nggak mau pergi ke Niniwe Nah dia larikan diri Tuhan kemudian Berikan ombak yang besar Akhirnya dia harus Dibuang ke laut Dan akhirnya harus Ditelan oleh Ikan Nah itu adalah Menurut saya Jelas-jelas Hukuman Tuhan nggak senang Dengan anak-anaknya Yang Sengaja Memberontak Kepadanya Dan dia akan hukum Kita banyak melihat Contoh yang sama Di Perianjian lama Terutama Waktu orang-orang Israel itu Keluar dari Tanah Mesir Menuju ke tanah Yang Tuhan janjikan Di kanaan Nah kita lihat Itu yang terjadi Berkali-kali Mereka Melawan Tuhan Dengan sengaja ya Jadi Tuhan Langsung menghukum Tuhan langsung menghukum Jadi Ya kita Bisa bedakan Adalah dari situ Pak Gunawan Kalau Kita jelas-jelas Melawan Tuhan Sengaja ya Memperontak terhadap Tuhan Apa yang menimpa Selanjutnya Biasanya adalah hukuman Kalau Seperti Daud yang berjinah Dengan Bitsiba Kemudian anaknya itu Lahir Kemudian meninggal Pak Pol Ini Kita sebut konsekuensi Atau hukuman ya Pak Pol Saya memang Lebih cenderung Mengatakan itu hukuman Pak Gunawan Sebab begini Oke sebelumnya Saya lanjutkan Saya mau katakan bahwa Itu hukuman terhadap Daud Bukan terhadap Anak itu sendiri ya Nah Tuhan memang Adalah Tuhan Dia mempunyai hak Untuk mengambil hidup orang Jadi waktu dia Mengambil hidup Anak tersebut Itu adalah Hak Tuhan Dia bukan Menghukum anak tersebut Nah tapi terhadap Daudnya Itu adalah jelas Sebuah hukuman Makanya Dalam proses Anak itu sakit Daud benar-benar Merendahkan diri Di hadapan Tuhan Waktu dia diperingati Oleh Nabi Natan pun Dia meminta Pengampunan Tuhan Jadi Dia sadar ya Dia itu telah salah Jadi itu adalah Sebuah Hukuman Jadi hal-hal ini Yang kita perlu Sadari atau mengerti Tentang konsekuensi Dan hukuman ini Apa Pak Pol Nah jadi Yang berikutnya Yang kita mesti mengerti Adalah Panjang atau Tidaknya Konsekuensi dosa Bergantung pada Seberapa seriusnya Kesalahan yang diperbuat Dan seberapa luasnya Dampak yang ditimbulkan Sebagai contoh Perbuatan Berhianat terhadap pasangan Nah ini kan sebuah Jelas kesalahan Dan sebuah dosa Terhadap pasangan Biasanya Berakibat serius Dan meninggalkan Bekas yang tidak Mudah hilang Rasa percaya Yang ternoda Memerlukan waktu Yang tidak singkat Untuk kembali pulih Contoh lainnya Sedangkan Sikap kasar dan jahat Baik kepada pasangan Maupun anak Pada umumnya Bukan saja Berdampak dalam Tapi juga luas Pegunawan Kenapa Anak yang menjadi korban Dapat mengembangkan Perilaku agresif yang sama Ya Dia biasa dikasari Dia biasa di Pukuli atau apa Nah sudah besar Dia mengembangkan Sikap agresif yang sama Akhirnya Menjadikan orang lain Korban berikutnya Nah tidak jarang Perilaku agresif Dan penuh amuk ini Dilestarikan Sampai ke beberapa generasi Sama seperti itu adalah Yang bisa saya pikirkan Kebiasaan berjudi Pak Gunawan Yang seringkali Terwariskan Bahkan sampai ke beberapa generasi Singkat kata Makin serius Makin luas Dampak Dosa Atau kesalahan Yang kita perbuat Makin panjang ekornya Jadi itu ditentu Apa Dinilai dari Berapa banyak orang Yang terseret Di dalam Dosa yang kita lakukan Itu gitu Pak Pak Jadi berapa luas Dan juga berapa Dalamnya Pak Gunawan Sebab Kalau memang dalam Tantua tadi yang saya berikan Adalah Berkhianat ya Kan memang kan Orangnya gak banyak Yang terkena dampak Misalkan pasangannya lah Atau anaknya lah Tapi Dalam Dampaknya itu dalam Nah cenderung Itu memang Menimbulkan konsekuensi Yang serius Dalam ini karena Apa Sukar untuk diperbaiki gitu Pak Pak Sukar Sukar untuk sembuh ya Sukar untuk pulih Jadi kerusakan yang Terjadi Untuk kita bisa Perbaiki Itu biasanya Sangat-sangat lama Dan susah Ya selain dosa perjinahan Biasanya dosa apalah Laki yang begitu dalamnya Pak Pak Tadi yang saya sebutkan Yang kedua adalah Memang Menyakiti ya Dengan kata-kata kasar Perlakuan-perlakuan buruk Kemarahan-kemarahan Perlaku-perlaku agresif Itu tuh benar-benar Mengoyak jiwa orang Jadi seringkali Nampaknya juga Sangatlah dalam Dan luas Kalau kita perhatikan Di perjanjian lama itu Kadang-kadang ada yang Ada ayat yang mengatakan Bahwa dosa ayah Itu ditanggung oleh anaknya Itu bagaimana Pak Pak Enggak Sebetulnya jadinya begini Pak Gunawan Tuhan itu tuh Waktu mengatakan Bahwa dia akan Menjatuhkan hukuman Sampai kepada keturunan keempat Bukan secara harafiah Maksudnya adalah Dia itu tuh sangat Membenci dosa Sehingga Dia itu tuh Sepertinya menghukumnya Sampai parah sekali Tapi bukan berarti Anak cucunya Akan menanggung dosanya Si ayah itu Bukannya Tapi Seringkali Nggak bisa disangkal Konsekuensi perbuatan Si ayah itu Yang memang salah Dan berdosa Setiap kali tuh Terwariskan Seperti tadi yang saya sebut Tentang berjudi Berapa banyak anak-anak Yang dibesarkan oleh ayah Atau ibu yang berjudi Sudah besarnya Nanti menjadi penjudi Dan nanti punya anak lagi Menjadi penjudi lagi Atau Contoh yang lain adalah Orang-orang yang Alkoholik Memakai Atau meminum Minuman keras Secara berlebihan Sehingga bergantung pada miras Nggak 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 jarang Anak-anaknya tuh Ada yang menjadi seperti dia nantinya Nanti cucunya menjadi seperti dia Jadi waktu Tuhan berkata Dia akan membalaskan kepada keturunan Kampai keempat Secara harafia Bukan maksudnya Tuhan itu tuh Menuntut petong jawaban Pada anak dan cucunya Tapi seringkali memang Konsekuensi itu tuh Akhirnya turun Sampai ke generasi Sampai yang keempat Kita tahu Tuhan nggak membebankan Kesalahan untuk dosa orang tua Pada anak Karena Tuhan Yesus sendiri Yang mengatakannya Dengan sangat jelas Waktu para murid melihat Ada orang yang Rumpuh itu Dan mereka bertanya Siapa nih yang berdosa Ayahnya kah Tuhan berkata Bukan Tapi supaya Kemuliaan Allah Dinyatakan Dan kita tahu Di satu tes Salah nikah juga Firman Tuhan berkata dengan jelas Setiap orang Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Masing-masing Jadi ya Tuhan Kita nggak bisa Kita nggak bisa melenyapkannya Tapi bisa mengurangi Nah syaratnya adalah Kita harus Menyelesaikannya Atau mengatasi Dampak-dampak Kesalahan itu Dengan Cara Tuhan Ya Diawali dari apa itu Pak Paul Kalau kita mau menyelesaikan Sebuah Kesalahan Dengan caranya Tuhan Langkah pertamanya Apa Pak Paul Diawali dengan Rekonsiliasi Pegunawannya Kita harus Berdamai Kita harus Mengakui Andil kita Apa itu yang telah kita lakukan Jangan lagi Kita misalnya Membenarkan diri Apalagi Menyalah-nyalakan pihak lain Nggak Akui Andil kita Nah setelah Akui Minta pengampunan Kita mesti datang Kepada orang Yang telah kita rugikan Minta ampun Dan Jangan lupa Berdoa untuknya Karena dia sekarang kan Memang Menanggung akibat Perbuatan kita Jadi Kita mesti Berdoa buat dia Nah ya saya mau Ingatkan dari Firman Tuhan ya Yakobus 5 Ayat 16 Berkata Karena itu Handaklah kamu Saling mengaku Dosamu Dan saling Mendoakan Supaya Kamu sembuh Dan orang yang benar Bila dengan yakin Didoakan Sangat Besar Kuasanya Ya doa Orang benar Bila dengan yakin Didoakan Sangat besar Kuasanya Jadi Kita yang sudah Dibenarkan Tuhan Kita sadar Kita berbuat Kesalahan Datang kepada Orang yang bersangkutan Akui Perbuatan kita Minta pengampunan Dan berdoa 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 Bagi orang Bagi orang Tersebut Jadi ini Firman Tuhan Harus saling Mengaku Dosa Dan saling Mendoakan Jadi rekonsiliasi Ini bukan hanya Dengan Tuhan Karena ada banyak Orang yang juga Mengatakan Pokoknya Sehubungan saya Dengan Tuhan Sudah beres Yang lainnya Nanti akan beres Dengan sendirinya Kenyataannya Tidak bisa Seperti itu Sebab Kalau kita perhatikan Di perjanjian lama Tuhan kan memberikan Banyak perintah Kepada Musa Kepada orang-orang Israel Lewat Musa Nah misalkan kan ada Hukum yang Tuhan berikan Untuk Mengganti kerugian Ada misalnya Hewan Misalnya Sapi Masuk ke kebun Milik ketangganya Merusakan Kebun orang Nah Tuhan berkata apa Ganti kerugian Jadi tidak ada Namanya Oke yang penting Saya sudah minta maaf Sama Tuhan Kerbau saya Masuk ke Kebun sebelah Merusakan kebun sebelah Yaudah Tuhan sudah ampuni saya Ya kamu juga Seharusnya ampuni saya Udah jangan minta apa-apa Enggak Tuhan berkata Ganti kerugian Dan Yang Tuhan katakan Ganti kerugian itu Yang Akhirnya juga Dikatakan oleh Sakyus Waktu dia berkata Dia akan ikut Tuhan Dan dia akan ganti kerugian Kepada orang-orang Yang dirugikannya Empat kali lipat Itu memang Permintaan Tuhan Jadi kita mesti Memikirkan tuh Orang tuh Kalau kita susahkan Kita mesti Memang Lakukan sesuatu Nah jadi ini Maksud kepada Poinnya kedua Ya selain Rekonsiliasi Kita mesti Kompensasi Pak Gunawan Artinya apa Dijinkan oleh Dijinkan oleh pihak itu Yang bersangkutan Berbuatlah sesuatu Untuk meringankan Beban Yang mesti Dipikulnya Mesti itu Kita tunjukkan Etikat itu Nah Pada orang yang Pada orang yang pernah Kita Salahi Atau apa Nah gantilah kerugian Dalam pengertian Misalnya Kita tawarkan Bantuan Seperti apa Yang bisa saya berikan Misalkan Karena persoalan itu Mereka harus Akhirnya Kesulitan Untuk Menjalin relasi Hubungan mereka Akhirnya terganggu Mereka membutuhkan Bantuan Bimbingan Atau apa Dan misalkan Perlu Pengobatan Atau apa Nah kita bisa Bantu Kita bantu Jadi kita tunjukkan Secara konkret Bahwa kita sungguh-sungguh Ingin menolong Orang Yang susah Gara-gara kita itu Tapi kan kadang-kadang Pasangannya Belum tentu setuju Dengan cara seperti itu Gitu loh Pak Bang Tepat Makanya Ya saya tadi Memang ya Tekankan juga Jika memungkinkan Dan diizinkan Sebab Saya mengerti Ada kalanya Gak memungkinkan Ada kalanya Pihak yang satunya pun Juga gak mengizinkan Pak Gunawan Daripada kita Terlibat Hanya pihak yang dirugikan Berkata Udah dah Pokoknya yang penting Kamu tuh Jangan balik lagi Kesini Jangan lagi Ada hubungan dengan kami Gak usah ngapa-ngapain Gak usah ganti kerugian Pokoknya Gak usah lagi muncul Nah Kalau memang itu yang kita dengar Yaudah Kita juga patuhi Tapi Sengganggaknya Kita bertanya Apa yang bisa saya lakukan Untuk mengganti kerugian Nah itu biasanya dilakukan Terhadap keluarganya sendiri Lebih dahulu Daripada orang lain Gitu loh Pak Pak Ya Ya sudah tentu Memang ya Biasanya kita lakukan itu Kepada keluarga sendiri ya Namun ya pada akhirnya Sebisa-bisanya memang Kepada kedua belah pihak Ini prinsip yang dilakukan Atau digunakan juga oleh Sakyus Tadi saya sudah singgung Sebagai pemungut pajak Pemungut cukai Pada saat itu Dia hidupnya gak benar Gak jujur Benar-benar secara Gak berbelas kasihan Yang merampoki Umatnya sendiri Orang-orang Israel Jadi Dia memang tahu Dia orang berdosa sekali Waktu dia bertobat Dia mau mengikut Tuhan kita Yesus Dia berkata Saya akan ganti kerugian Empat kali lipat Nah dia menggunakan Prinsip yang Diajarkan oleh Musa Di perjanjian lama Jadi Dia bayar balik Jadi gak ada tuh Dia berkata Yang penting saya sama Tuhan Udah beres Tuhan udah ampuni saya Yaudah Enggak Dia mesti ingat Pihak yang dirugikan Jadi Ini mesti ditunjukkan Kompensasi harus ada Jadi gak hanya Rekonsiliasi Tapi memang juga Harus ada Kompensasi Ganti rugi Ya itu Kalau dosa itu Menyangkut orang banyak Tapi kalau Menyangkut dirinya sendiri Kan dia tidak bisa Melakukan kompensasi itu Misalnya Penyangkalan terhadap Tuhan Suatu saat Dia kembali kepada Tuhan Kan ini Kompensasinya Enggak kelihatan Betul Ya memang Kalau hanya Pihak sendiri yang dirugikan Berarti memang Dia gak bisa Atau gak ada lagi Yang bisa dilakukan Terhadap dirinya sendiri Betul Ya tapi Rekonsiliasi tetap harus dilakukan Terutama dengan Tuhan Tepat Tepat Jadi bagian rekonsiliasinya Itu harus dilakukan Betul Ya Dan hal yang lain Yang harus dilakukan Selain Kompensasi apa Yang terakhir adalah Transformasi Artinya apa Kita pada akhirnya Ya mesti Memperlihatkan Bahwa Kita sungguh-sungguh Telah berubah Sekarang Dan selamanya Memang Penyesalan adalah Baik ya Tapi tidak cukup Kita harus menunjukkan Bahwa Kita bukanlah Orang yang sama Tuhan telah Menebus Dan mengubah Hidup kita Kendati orang harus Masih menanggung Dampak perbuatan buruk Yang kita lakukan Namun Bila ia melihat Bahwa kita telah berubah Itu akan dapat Mempercepat Pemulihannya Pak Gunawan Sebaliknya Sekalipun kita Meminta maaf Dan mengkomensasi Kerugian yang Diderita orang Namun apabila Ia melihat bahwa Kita masih Tetaplah sama Luka dan kemarahan Pastilah Terus bersarang Di hati Jadi ini Langkah yang terakhir Transformasi kehidupan kita Ini akan Sangat menolong Mengobati Luka orang Yang kita timbulkan Jadi ingatlah Firman Tuhan Di Galatia Ayat 5 Pasal 5 Ayat 24 Barang siapa Menjadi milik Kristus Yesus Ia telah Menyalipkan Daging Dengan segala Nafsu Dan keinginannya Jadi kita harus Menjadi orang yang Baru Orang yang Ditransformasikan Kita menyalipkan Daging Dan segala Nafsu Dan keinginannya Nah waktu Orang yang kita Rudikan Yang kita telah Menyalahi Lihat Hidup kita berubah Itu Mengobati Kalau dia melihat Wah Orang minta-minta Maaf lah Tapi perbuatannya Tetap sama Masih jahat Masih ini Masih itu Nah itu kan Gak ada gunanya Dia itu minta-minta maaf Jadi sekali lagi Mesti ditindaklanjuti Dengan Perubahan hidup Tapi ada juga Sebagian orang itu Yang merasa Kesalahannya Begitu besar Dan dia terus Diantui bahwa Dia tidak bisa Lepas dari kesalahan itu Dia akan tetap Mengulangi itu lagi Itu bagaimana Bapak? Memang Saya tahu Ada masalah Yang gak gampang Dihelesaikan Dan kita gak bisa Dengan cepat Mengubah diri kita Tapi Kita memang Harus Membulatkan Tekad ya Untuk Mau berubah Perjalanan Menuju Perubahan Akan panjang Tapi Tapi Senggaknya Mau berubah Dan mengambil Langkah-langkah Sekecil apapun Menuju pada Perubahan itu Dan kita Mesti juga terima Fakta bahwa Dalam perjalanan Menuju Perubahan Kita ada Kalianya memang Akan mundur Akan jatuh Gak lagi maju Malahan justru kok Mundur Itu kadang-kadang Pun terjadi Tapi Jangan sampai Ya udahlah Kita terbenam Dalam kesalahan Di masa lampau Ini yang Dilakukan oleh Judas ya Dan ini yang membedakan Antara Judas dan Petrus Dua-dua Berbuat salah Petrus menyangkau Tuhan Judas menjual Tuhan Tapi ya Bedanya adalah Petrus sangat Menyesali Dan Dia kembali Kepada Tuhan Yesus Dia tidak meninggalkan Judas Memang Dikatakan di Firman Tuhan Dia akhirnya menyesal Tapi Dia tidak kembali Kepada Tuhan Dia malah Akhirnya mengakhiri Hidupnya Jadi ya Kita mesti lihat disitu Bahwa Kita akhirnya Setelah menyesal Kita mau datang Kepada Tuhan Dan ya Kita benar-benar Mengalami perubahan Hidup itu Ya Proses transformasi ini Sebenarnya Akan lebih mudah Dialami oleh seseorang Apabila keluarganya Juga mendukung Orang-orang dekatnya Mendukung Usaha dari orang tersebut Untuk Mentransformasikan dirinya Sudah tentu Ya ini benar sekali Pak Gunawan Jadi Kalau orang mau berubah Mendapatkan dukungan Lebih cepat ya Perubahannya Tapi dia mau berubah Tapi tidak didukung oleh lingkungan Ya akan lebih Berat lah Untuk dia berubah Baik Terima kasih Untuk Perubahannya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton